Baik, terima kasih. Jadi kalau demikian dari ronde pertama kita bicara, kita seolah-olah sepakat bahwa postur pertanian keamanan kita harus ditingkatkan. Saya kira itu ya kesimpulan pertama. Tinggal skala peningkatannya itu kita masih bisa pertajam. Dan saya sekarang mau lontarkan suatu masalah. Katakanlah suatu gagasan. Dari berbagai hitungan luas wilayah disebut oleh Pak Suryo, satu prajurit harus mengawasi 8x8 km luasnya. Yang secara fisik itu kan berarti ya tidak mungkin lah. Kan begitu kira-kira. Nah, juga polisi rasionya berkurang. Kalau angkatan laut dan udara tentunya kita sudah mengerti bahwa investasinya harus lebih banyak kepada alutsista yang canggih. Masih juga awaknya untuk menyukurkan begitu. Nah, bagaimana dengan konsep suatu, kan ada di sistem kita, saya tidak tahu sekarang ya. Saya sudah 20 tahun tidak aktif, tapi dulu kita ada doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta. Di situ ada komponen rakyat terlatih, perlawanan rakyat dan sebagainya. Dan saya lihat di negara-negara lain, bahkan di negara yang paling kaya saja, yang canggih-canggih seperti Amerika, Singapura sekalipun, Israel, komponen tentara cadangan itu sangat penting. Kok kita tidak ada ya? Sudah 73 tahun merdeka, itu konsep kita. Dulu kita pakai berilia, kita punya laskar, konsep kita rakyat terlatih, kita juga di mana-mana menghadapi DITI, Pernesta, di tim-tim saya sendiri. Selalu bekerja dengan partisan, dengan rakyat terlatih. Sebagai course multiplier. Nah, saya berpikir, apakah kita tidak perlu berpikir ada tentara cadangan, reserve komponen. Singapura ada reserve komponen. Jadi, umpamanya, dalam keadaan perang, pilot Garuda, umpamanya, Bisa, karena dia juga perwira, katakanlah TNI AU cadangan, dia sudah bisa langsung mendukung angkatan udara. Menerbangkan transport, umpamanya, atau angkatan laut. Nakoda-nakoda kapal kita yang sipil, dilatih militer, dia bisa jadi perwira TNI angkatan laut cadangan. Angkatan darat. Iya kan? Dulu pernah saya, waktu masih muda, dulu ada gagasan hampir semua samat dilatih militer. Bukan militarisasi. Justru, the citizen soldier. Ya, jadi tentara cadangan. Karena dalam undang-undang dasar 45 kan, pembela negara itu hak dan kewajiban. Setiap warga negara, wajib bela diri. Dan berhak beda, ini mungkin untuk mengurangi cost. Karena tentara cadangan kan, dia dikasih uang saku atau honor kalau dia bertugas. Jadi kalau dia bertugas hanya sebulan setahun, berarti dia diganyi sebulan setahun. Ini kan bisa mengurangi cost maintenance ya. Tapi terlatih dia. Jadi kita latih satu tahun, sebulan kita latih. Atau dua minggu. Ini, apa, jadi nakoda-nakoda, ampamanya, atau, apa itu, kepala kapal, kamar mesin, dan sebagainya itu bisa dilatih juga jadi perwira. Angkatan laut. Seandainya terjadi sesuatu, dia bisa diaktifkan. Demikian juga. Iya kan, angkatan laut, penerbang, ada juga navigator, ataupun air traffic control, ataupun mekanik. Kan begitu kan? Ini salah satu pemikiran yang perlu kita pikirkan ke arah sana. Dalam rangka juga, doktrin pertahanan kanan rakyat semesta, juga tradisi kita sebagai tentara rakyat. Itu yang dilakukan oleh Singapur. Dilakukan oleh Israel. Iya kan? A nation in arms. Jadi orang kalau mau ganggu Indonesia, dia tahu, dia akan menghadapi, bukan hanya TNI, bukan hanya Polri, dia akan menghadapi jutaan rakyat. Tapi harusnya benar-benar dilatih. Iya kan? Ada organisasinya. Kan begitu kan? Benar nggak? Ada perlengkapannya. Kan begitu jadi? Mungkin kita perlengkap. Beterlengkarangan, beterlengkarangan, beterlengkarangan. Ini hanya sekedar satu gagasan yang mungkin nanti tim. Kalau kita ini ada, mungkin ada tim. Saya berniat, ke depannya ini berapa hari, berapa minggu ke depan, kita tidak tahu 17 April kan, seandainya kita terima mandat, kita kan harus kerja karena ada masa transisi. Berapa bulan. Nah di saat itu kita sudah harus kerja. menghasilkan kebijakan yang tepat, yang melahirkan nanti program-program aksi yang tepat. Jadi yang jelas kesimpulan kita diskusi pertama adalah, kita harus tingkatkan kemampuan pertanian kemana. kembali selalu masalahnya adalah uangnya dari mana. Kan begitu. Nah, saya ingin juga menggunakan kesempatan ini ya, karena tadi yang dikatakan oleh Pak Salim Said ini, jangan-jangan niat politik awal, karena rakyat sedang waktu itu benar-benar, ekonomi kita benar-benar, koleks ya bisa dikatakan ya, tahun 60-an kan begitu Pak. 65. 65 sampai 68 kan, ya ekonomi koleks kan begitu kira-kira. terjadi kelaparan di mana-mana. Karena ya, situasi goncangan politik luar biasa. Akhirnya, pimpinan kita, TNI yang berperan waktu itu, selalu mengatakan, yang diutamakan adalah perbaikan keadaan ekonomi. Jadi TNI selalu dikorbankan. Jangan-jangan yang mindset ini berlanjut terus, sehingga TNI selalu dianggap satu satu kemewahan, gitu. Jadi, ini saya tangkap dari dulu. Jadi, kita justru juga keberhasilan TNI, ini jadi membuat para elit TNI, elit politik dan elit ekonomi dan elit militer dan polisi, menurut saya, menjadi lengah. Jadi dulu ada istilahkan-nya. TNI ala scan. Jadi TNI bisa berbuat apa saja. Iya kan? Benar nggak? Mimpin PSSI, tentara. Kan begitu kan? Duta besar, tentara. Apa itu? Hampir semua. Tentara bisa berbuat sesuatu sampai ada ada joke. oleh orang sipil, Pak Salin ya. Dulu ya. TNI bisa berbuat semua. Kecuali tugas pokoknya. Karena tugas pokoknya nggak ada investasi. Saya ingat ya, waktu saya taruna, nembak satu tahun, 8 butir puluh. 8 butir puluh. Tiga untuk koreksi, lima. Satu tahun. Boleh nggak? Di Kopassus juga, saya ingat sekali latihan itu. Istilah kita itu latihan serangan pakai mulut. Dor, dor, dor. nggak ada peluru untuk latihan. Peluru tajam nggak ada, peluru hampa nggak ada. Nah, jadi itu. Karena mindset ini berlanjut sampai sekarang. Jadi, dan selalu ada anggapan 20 tahun tidak ada perang. 25 tahun. Saya kaget ini. Mendengar bahwa ada yang mengatakan 100 tahun tidak ada perang. Berarti TNI ini untuk apa? Untuk para 5 Oktober. Nah, jadi nah, itu justru dalam kondisi begini, ini mata-mata di sekitar kita, kita nggak sadar bahwa kita ini negara sangat kaya. Gitu lho. Ini yang saya, yang mendorong saya maju di politik, karena negara kita sangat kaya, tapi elit kita tidak mampu menjaga. Kita ngalah-ngalah-ngalah terus. Sistem ekonomi, kita percaya dengan guru-guru kita di luar negeri. Kita harus liberal. Harus membuka diri. Liberal-liberal. Tadi kekayaan kita ya harusnya untuk bangsa kita. Iya, guys. Kita saking liberalnya lebih liberal dari Australia. Kita lebih liberal dari negara lain. Kita membiarkan aset-aset kita dikuasai oleh asing. Yang saya tahu, di Inggris, mbahnya lahirnya Adam Smith kan Inggris. Adam Smith, pokoknya Inggris. Di Inggris, semua bank, semua bank retail, artinya bank yang berurusan dengan tabungan rakyat, kartu kredit, itu yang namanya retail bank. Yang dibedakan dengan investment bank. Investment bank itu kalau mau beli pabrik, mau beli hotel, Tapi yang sehari-hari transaksi untuk rakyat, semua bank itu dikuasai negara. Dikuasai negara. Supaya uang rakyat Inggris tabungannya nggak dibawa lari ke luar negeri. iya kan? Ya. ya saya melihat bahwa tadi-tadi kita punya mindset bahwa pertahanan keamanan ya nggak akan ada perang, nggak akan ada invasi dari musuh. Kita tahu dari mana nggak akan ada invasi. kan begitu. Disebut tadi apa sekarang kita lihat Laut Cina Selatan. Kita oke, kita tidak ada klaim terhadap pulau-pulau di situ, tapi ada negara yang kita mohon ketegasan karena mengklaim sebagian perairan kita. Nah jadi rekan-rekan sekalian saya satu yang saya lontarkan adalah kalau kita mampu kalau kita terima mandat kita harus menurut saya segera bereskan anggaran supaya tidak banyak kebocoran. Dengan penghematan-penghematan itu pertahanan keamanan segera investasi yang sudah mendesak. Sudah mendesak. Anda sebagai orang lontan laut Anda menilai 16 kapal selam cukup memandai. Kita ingat zaman Bung Karno saja kita masih sangat miskin. Bung Karno sampai datangkan 12 kapal selam tahun 60-an kan begitu. Iya kan dulu kita punya zaman itu MiG-21 itu kan top of the line. TU-16 MiG-21 top of the line kan begitu. demikian Bung Karno memandang penting kedaulatan. Sekarang kita lihat tetangga kita Singapura dia pengeluaran pertahanan dia adalah 30% hampir sepertiga anggaran belanja negara dia. 30% APBN untuk pertahanan pulau sebesar Kabupaten Bogor. Apa artinya? Pandanya apa? Negara sekecil itu dia menilai kemerdekaan dia begitu penting. Dan itu dikatakan oleh Li Kuanju dikatakan oleh pemimpin Singapura kami kecil negara kecil tapi kami tidak mau didiktir oleh bangsa lain. Demikian wilayah udara Bogor fighter fighter play-nya mungkin top of the line 100 biji. Berencang, Pak? 100. 15-nya 3-4-nya. Dia punya F-15 dia sekarang beli F-35 sebesar Bogor. Kami tidak mau didiktir oleh bangsa lain. Bagaimana kita? Jadi saya kira ini yang kita perlu pikirkan. Mungkin ada tambahan saran, pemikiran? Pak. Kita tahu Swiss, Pak. Dia tidak penuh tetapi anggapan kekuatannya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Dari Indonesia? Kalau jumlah penduduknya juga paling 7 juta. Berapa? 7 juta. Tentara regulernya menilai yang tak persis, Pak. Saya masuk dibanding ke sana, Pak. itu hanya 4.800. Kali ini tinggi pangkatnya 11.000. Tapi ketika dia harus berperang, dalam waktu 2 kali 24 jam dia bisa berasal 2 divisi. Lengkap 10 persen dan sebagainya tangkatnya 6.000. Jadi adhan-adhan yang dari Swiss itu tangkatnya masih pilihan ketiga 3.000. 6.000. 6.000. Juta yang berbesaran. Artinya apa? Disitu para kadangannya utama. Karena kalau buat di bulan mahal, Pak. Jadi sudah ada tangkas. Jadi kalau Bapak-Bapak pernah lebih sering ketemu tentara dari polisi. Jepang membangun kekuatan itu tidak bisa pada saat perang. Pada saat jangkai siap-siap kita uang investasi negara kan. Ini percaya sama Swiss. Kalau kita taruh beli-beli disitu amanah. Ini yang percaya sama Singapura. Singapura setiap merdeka enggak pernah perang. Tapi dia harus kuat ngomong ke dunia pun didengar. Berarti konsep tentara cadangan saya kira valid. Mungkin kita harus pikirkan. Bagaimana Pak Salim saya? Begini. Dari Anda belajar sejarah kita bagaimana? Ini topik ini sudah seringkali saya kan mengajar di SESKOTA ini juga. Sering sekali kita seminar membicarakan ini. Salah satu hal yang dikembangkan adalah kalau kita melatih orang dilatih militer tapi setelah itu dia tidak mempunyai pekerjaan maka sebenarnya kita melatih calon-calon kriminal. jadi we have to be very careful kalau Anda tahu Singapura saya saya pernah ke Israel juga Singapura orang-orang yang dilatih itu orang yang punya pekerjaan misalnya saya ingat ada bekas diplomat Singapura di Jakarta saya pergi ke Singapura cari dia dia lagi latihan militer dua minggu setahun kalau tidak salah ada latihan tapi ada jaminan mereka punya pekerjaan jadi saya kira ini dipikirkan dalam konteks itu atau misalnya ada aturan bahwa orang-orang yang baru universitas diterima bekerja itu harus mengikuti pendidikan militer jadi ada jaminan begitu dia selesai dia kembali ke perusahaan dia atau kantor dia nah sisa kita organize kapan kita memerlukan dia kayak di Israel itu ketika perang saya di sana ketika cerita yang saya dengar waktu itu salah satu sersan juru masa itu pemimpin redaksi orang Yerusalem pos jadi begitu terjadi perang dia tahu pasukannya dimana dia datang ke pasukannya nanti kalau sudah aman dicat kembali ke kantor masing-masing sisa share regular di update sampai umur tertentu saya saya begini tanggapan saya memang selalu ketakutan kita begitu ketakutan kita tapi kita berarti kita tidak sadar potensi kita kekayaan kita seperti contoh begini kita punya sekarang kalau tidak salah ya mendekati mungkin lebih dari 15 juta hektare kebun kelapa salit 15 juta kalau tidak salah mungkin bisa dicek sebenarnya sudah mendekati 20 juta kebun kelapa salit dan sebentar lagi akan mencapai 25 juta sampai 30 juta 30 juta kelapa salit ini kan butuh tenaga kerja itu indeksnya kalau di Singapur 4 hektare 1 kepala keluarga kalau di kita 2 hektare 1 kepala keluarga jadi coba kita bersegur kalau kita punya 20 juta kebun kelapa salit itu membutuhkan 10 juta kalau pakai ukuran Malaysia kita butuh 5 juta pekerja 5 juta pekerja kalau dalam konsep pertahanan keamanan lain semesta 5 juta orang ini masa tidak bisa kita latih sebagai tentara cadangan kan kan dia sudah ada penghasilan dia sudah ada rumah kira-kira begitu ini kan saya itu belum yang di sektor karet belum yang di sektor tambang belum yang lain-lain jadi kita harus menghitung benar kekayaan nasional kita kekayaan nasional kita sehingga kekuatan itu benar jangan kita latih mereka siap mereka canggih mereka mengerti suatu nganggur wah ini kalau di organisir bisa jadi mafia bisa jadi perampok capek kita bahkan bisa jadi dipakai radikal macem-macem kan begitu ini memang benar tapi kalau kita dibalik katakanlah ya kalau terjadi coba hitung kalau benar nanti sebentar lagi kebun kelapa sawit kita sudah 30 juta hektare kalau ukuran Malaysia saja itu 7 juta kepala keluarga kepala keluarga kan berarti laki-laki nah ini yang maksud saya ini kan kalau dilatih ini potensi bagi kita diterengar bagaimana coba ya kan kalau yang sudah bekerja yang sudah bekerja yang hidupnya sudah terorganisir kan begitu itu saya berpikir karena situ belum lagi di di jawa ini ptp ptp keumpamannya buemen 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 ini kan yang tadi bapak katakan bisa diorganisir unit-unit itu ini perlu saya kira kelompok kerja untuk membahas ini benar tapi kita tidak boleh melatih anak-anak muda jago tembak penganggur waduh ini ini destabilisasi ini benar gak tapi juga terbalik coba kita lihat pemikirannya pemimpin-pemimpin Singapura Swiss dan sebagainya apa wajib militer atau tentara cadangan ini juga proses integrasi nasional Singapura terutam integrasi nasional jadi dia ditara disitu jadi dilatih kalau kita masuk ke situ ya kita didik Pancasila bela negara bela negara BNK Tunggal Ika kenapa saya komit kepada Pancasila NKRI dan BNK Tunggal Ika karena kita kan didik di akabri kita tahu bahwa Pancasila dan BNK Tunggal Ika itu benar it works gitu loh ya kan operasional karena kita dulu masuk ke Barak sebelah ada orang Kristen ini ada orang Hindu teman saya Hindu orang Bali sebelah sini orang Kristen dari Papua sebelah tempat saya saya masih ingat namanya Max Warinusi disini iya kan Nyoman Sukresna masih ingat saya yang ini polisi dia Tendara di depan jadi satu Barak kita kan tidak kita latihan kita merayap kita kehujanan apa istilahnya dulu apa pakaian basah kering dihukum sama-sama disitu kita akhirnya oh kita di satu dan kita sejarah TNI oh pahlawan kita ada yang Hindu igusti ngurang pahlawan dikepung musuh satu batalion dikepung satu batalion tidak mau menyerah mati semua mungkin dalam sejarah Republik belum ada pasukan yang mati semua belum ada sebegitu banyak seperti igusti ngurang di pertempuran margarana kalau tidak salah di Bali kukutan orang Hindu pahlawan kita benar gak yoksudar katolik yoksudar nyerang nyerang kapal Belanda tidak mau nah ini jadi jadi bisa National Service ini atau konsep tentara caranya bisa justru sarana character building character building yang dibilang yang dibilang Bung Karno kita takut dengan istilah indoktrinasi jadi sudah lah jangan indoktrinasi tapi harus ada mood saya harus ada pengalaman bersama baru kita benar kan tak kenal maka tak sayang benar gak iya kan lihat orang pakai jenggot jubah radikal kan belum tentu kalau kita ajak bicara kan begitu ini pemikiran saya saya lontarkan nanti kawan-kawan saya kira ini langkah pertama diskusi kita selanjutnya mungkin kita bentuk satu working group untuk mengkaji ini karena kalau kita nanti dipercaya rakyat kita harus siap untuk menghasilkan hal-hal yang operasional udah gak bisa lagi wacana-wacana lagi walaupun saya agak kaget kalau ada yang mengatakan 100 tahun gak ada perang konsep kita juga begini yang saya belajar kalau ingin damai bersiap diangkatan udara diangkatan udara itu dulu sebetulnya ada yang bagus mengenai ikatan dinas pendek dan di laut sama darat juga ada IDP jadi penerbang yang dari SMA kita latih jadi pilot kemudian jadi pilot diangkatan udara laut sama ini dia selama 10 tahun jadi 10 tahun setelah itu dia terbang di sipil karena orang sipil sangat senang sekali karena dia gak melatih dia udah punya pilot yang punya kemampuan nah ini menjadi cadangan kita hanya problemnya mereka kita bina terus artinya kalau ada ulang tahun kita undang kita ini tapi kita gak bisa ngasih jam terbang ke mereka karena untuk kita sendiri misalnya untuk maintain skill kita butuh 15 jam itu kita susah mencari 15 jam karena anggaran terbatas nah ini yang perlu dibenahi kemudian saya kita penuhin dulu kemampuan masing-masing angkatan dulu jadi misalnya kita butuhnya sekian pesawat kita ini sekian jam untuk transport itu kita penuhin kalau kita belum ya kita mau melatih ini kalau udara agak berat kita ini jadi mungkin di Singapura juga sama mereka bebas jadi kalau memang dia milihnya disipil tidak melarang air force-nya Singapura untuk melepas dia karena dia masih dapat jam terbang skillnya ini jadi kalau Anda perlu apa-apa kita tinggal banggil mereka siap untuk tempur nah kalau misalnya pesanan tempur penerbang tempur disipil dia masih skill tetap tapi untuk kemampuan untuk air to air to ground kan harus dibina nah ini mungkin kalau kita jadikan mereka penerbang cadangan mungkin satu tahun kita latih refreshing begitu kita kasih jam terbang sehingga dia setiap saat bisa kita menjadi kekuatan kita dan merit system di militer di angkatan udara tidak semuanya pilot harus menuhi sekian squadron nanti gak bisa tapi kalau dengan mereka yang IDP kita terpenuhi semua tapi ini yang mau jadi pemimpin jadi jenderal gak ada masalah gitu Pak kalau IDP ini masih ada sekarang ada lagi tapi terbatas karena iya masih ada di laut masih ada IDP ada Pak tetapi kita lebih di pinterbangan sudah ada saya ingin menambahkan Pak begini Pak kita ini musuh itu kan harus dipersarjikan Pak agar kita tetap pas pada bahwa musuh itu ada setiap saat kemudian pembangunan kekuatan Pak negara-negara maju pun masih membangun kekuatan Pak kita lihat saja Cina itu negara kontinental tetapi dia membangun punya satu kapal induk dia akan membangun dua kapal induk lagi Pak bisa dicurigai dia akan ofensif aja seperti itu Pak Amerika masih membangun juga kemudian juga mengenai tadi kekuatan-kekuatan di luar TNI Pak sebenarnya di laut itu juga ada yang namanya kekuatan pengganda kita punya yang namanya badan keamanan laut Pak atau kita kalau di luar dia ada namanya COSCA itu sebagai kekuatan tambahan kalau ada perang nah juga di angkatan laut ini ada yang namanya pemilihan potensi maritim di kekuatan nasional jadi memang seperti nelayan laut itu di dibindah sehingga menjadi kekuatan saat-saat akan kita butuhkan untuk menghadirkan perang seperti itu Pak tidak ada seperti besok seperti besok kalau akan pada laut dan layan baik saya kira demikian untuk di beri membangun pertahanan keamanan kita butuh dana besar itu dicekah kebocoran kebocoran itu dicekah korupsi berapapun Bapak berikan kalau moralnya tidak baik ini akan terjadi saya masih ingat kalau tidak salah begitu diangkat dikatakan siapkan 10 peti mati 9 satu buat saya kalau saya korupsi ya itu jadi saya melihat untuk memperbaiki moral minimal kalau Bapak itu pejabat-pejabatnya minimal harus ada tes kejujuran dan risiko tes tes untuk kesetiaan jadi ini disitu salah satu ukurannya samping itu berjalan gini bagaimana membina moral akhlaknya diturunkan Nabi oleh Allah itu memperbaiki ahlak moral manusia bukan memperbaiki otak tetapi akhlak kita ini sudah rusak Pak baik terima kasih ada tambahan lagi Pak Salim ya tiba-tiba ini tidak setiap saat kita ada profesor tiba-tiba terpikir oleh saya meskipun ini bukan agenda mendesak bagaimana mengatur hubungan tentara dengan polisi ini sekarang tidak tidak kondusif saya saya pernah berbicara di seminar di MPN yang hadir waktu itu General Tarto General Polisi siapa namanya Gimana tidak ada orang yang tidak punya pangkat cuma saya saya bicara mungkin tidak punya pangkat bicara lebih lebih berus waktu itu mungkin tidak waktunya di ucapkan sekarang tapi let me just preview saya katakan begini waktu itu kan masalahnya tempat polisi dalam tusunan ketatan negara dan tempat bakamlah jadi saya mengusulkan waktu itu bagi pembicara supaya ditempatkan polisi itu tidak dibawa presiden TNI itu harus masuk dibawa Kementerian Pertahanan sekarang Pak bukan dibawa di dalam Kementerian Pertahanan jadi kontrol Menteri Pertahanan atas kegiatan operasional tentara belum sebagaimana sebestinya itu belum diurus soal polisi ini saya ingatkan ada satu zaman dalam sejarah kita ketika General Lasution menjadi KSAD tahun 60 itu beliau merangkap MKN Menteri Keamanan Nasional antara lain membawai polisi kalau gak salah juga imigrasi jadi Indonesia ini hebat sebelum ada apa namanya Menteri apa di Amerika Homeland Security kita sudah punya itu sama saja kalau Anda perhatikan National Security Council Amerika itu Indonesia lebih dulu sama saja Angkatan Udara Indonesia lebih dulu punya Angkatan Udara dari Amerika Amerika itu makanya kalau kita ke Amerika ketemu perwira Angkatan Udara pangkatnya General karena mereka hasilnya penerbat laut ya Angkatan Darat penerbat jadi pangkatnya pangkat Angkatan Laut juga penerbatan laut Amerika tapi Angkatan Udara Air Force di Amerika dari Angkatan Darat dari Angkatan Darat tadinya penerbat jadi yang pertama kali berperang menggunakan sawat tempur eh sawat terbang di Amerika itu kan Angkatan Darat itu dimulai ketika ribut dengan Meksiko awal abad 20 berkembang-berkembang baru tahun 47 menjadi Angkatan Angkatan yang mau saya katakan kita ini sebenarnya hebat kita menciptakan sudah itu kita tinggalkan aja kacau lagi kita banyak konsep yang lagi kalau Pak Prabowo mau tahu konsep perkembangan pervelman Malaysia itu kita yang bikin sudah itu kita lupa ilang aja kacau lagi kita begitu lah terima kasih